Wanita Iblis Jelit 30. Apakah dahulu waktu bertempur dengan Lohian To'ako tak menggunakan senjata tanyanya kepada Lemko'ai? Hanya dengan sepasang tinju saja. Jika sekarang Lohako menggunakan pedang pusaka, apakah To'ako masih takut menghadapi muridnya Lohian saja? Hai, siapa bilang aku takut kepadanya teriak orang aneh itu seraya mi langkah maju. Setelah berhasil mi bakar hatila emko'ai, siula em menatap Pako'ai, serunya, apakah dahulu Lohyampu juga bertempur dengan Lohian? Sudah tentu sahut Pako'ai. Lohyampu bertempur seorang diri atau bersama dengan Shin To'ako? Kami bertempur dua orang. Ah, kalau begitu, pada masa itu Lohyampu tentu baik sekali hubungannya dengan Shin To'ako. Seumur hidup aku tak pernah berbaik dengan dia. Tetapi mengapa Lohyampu mi bantunya? Pako'ai marah karena terus didesaknya saja, apa perlu mu merengek-rengek tanya ini itu? Apakah engkau merasa tak menjemukan orang? Apakah Lohyampu sekarang tak mau mi bantu Shin To'ako lagi? Siulam hanya tertawa. Pako'ai tertawa dingin, heh, coba saja, hatiku senang atau tidak. Ah, tetapi lebih baik Lohyampu jangan mi bantunya. Biarlah dia terluka di tangan ketua Benggak. Dengan begitu bukankah Lohyampu akan terangkat menjadi jago nomor satu di dunia? Seketika berubahlah wajah Pako'ai, bentaknya, apakah tamu? Engkau menganggap aku tak mampu mengalahkannya. Menurut apa yang kusaksikan, kesaktian Lemko'ai dan Pako'ai itu berimbang tak ada yang kalah atau menang. Seperti halnya dengan kemasyuran nama Lohyampu berdua. Setiap menyebut Lemko'ai Shin Ki orang tentu akan teringat akan Pako'ai Uilian. Pako'ai tertawa gelak-gelak, memang benar, tiba-tiba ia berhenti tertawa. Sepasang matanya berkilat-kilat tajam, mi mandang ke muka. Menurut arah yang dipandang orang aneh itu, siulam terkesiap, kiranya saat itu Lemko'ai tegak berdiri dengan lintangkan pedang. Sedang wanita baju kuning itu pun perlahan-lahan melangkah ke muka. Jarak keduanya hanya terpisah satu tombak. Dan ketika berpaling ke muka lagi, tampak Pako'ai Uilian perlahan-lahan mengisar tubuh seperti hendak bergerak. Melihat itu hati Shin Lem terasa terlepas dari tindihan batu yang berat, pikirnya, menilik kenyataannya, walaupun kedua tokoh aneh itu selalu bercekok, tetapi sesungguhnya mereka berdua selalu bantu-bantu, sehidup semati. Sekalipun tadi aku tak mi bakar hatinya, Pako'ai tentu tak nanti berpeluk tangan mi liatlah em ko'ai celaka. Sebenarnya si Ulaem cukup parah lukanya. Tetapi ia selalu mengingat akan kata-kata Kak Bong Taisu, bahwa jika laem ko'ai dan Pako'ai mau bersatu, kemungkinan tentu dapat mi bendung serangan ketua Benggaka. Maka dengan menahan sakit, si Ulaem tetap berusaha untuk mi bujuk dan mi bakar hati kedua tokoh aneh itu supaya mau menghadapi ketua Benggak. Setelah kedua tokoh itu maju, ia merasa longgar hatinya. Tetapi begitu ia kendorkan pengerahan wakangnya, tiba-tiba ia rubuh ke tanah. Tai Isiansu bergegas-gegas menghampiri. Ia menyusupkan dua butir pil ke mulut pemuda itu lalu menyalurkan i wakangnya ke pusar si Ulaem. Kurang lebih sepeminum teh lamanya, pemuda itu dapat menghela nafas dan sadar. Tetapi saat itu pertempuran telah pecah. Laem ko'ai putar pedangnya menjadi segelung sinar yang mengurung si wanita baju kuning. Ketua BCN gigak itu pun bergerak luar biasa cepatnya. Yang tampak hanya sinar putih mengurung sinar kuning. Sedangkan tubuh kedua orang itu hampir tak kelihatan lagi. Pak ko'ai masih tegak berdiri melihat di samping. Dengan begitu, rupanya ia anggaplah Laem ko'ai masih cukup tanggung menghadapi lawan. Si Ulaem menghela nafas panjang, serunya, kemasyuran nama Laem ko'ai pak ko'ai, memang bukan nama kosong. Sengaja ia berseru nyaring agar didengar pak ko'ai. Buru-buru tai isian sum mencegahnya agar jangan mengeluarkan tenaga dulu karena lukanya baru sembuh. Si Ulaem berpaling ke arah barisan lohontin. Katanya dengan berbisik, apakah mereka terdiri murid-murid pilihan? Setiap orang paling sedikit Mim punya peyakinan ilmu silat selama 20 tahun? Bagus, sambut Si Ulaem, harap tai isu suka mengundang tai tu dan tai hian siansu kemari. Kita kerahkan seluruh tenaga untuk Mim pertahankan tempat ini mati-matian. Jangan khawatir, Si Chu. Tanpa mendapat perintah Loni, mereka tentu tak berani meninggalkan tugasnya. Si Ulaem menghela nafas pula, jika kedua lociampu laem ko'ai dan pak ko'ai, wampu dan para siansu di sini sampai kalah, kemungkinan dan lain-lain pada risio lim si tentu tak dapat melawan serangan Beng tak lagi. Apa yang si Chu kehendaki, harap lekas bilang agar Loni segera melaksanakan, kata tai ih. Kiranya lo siansu tentu sudah menangkap kata-kata wampu al, kata Si Ulaem, maksud wampu al, jika seluruh kekuatan yang kita kerahkan di sini tetap tak dapat Mim bendung serangan Bengak, si Olim si tentu menyerah. Perlawanan dari sisa-sisa anak murid dalam gereja ini, hanya mengorbankan jiwa secara sia-sia saja. Wampu bermaksud agar barisan lohantin bagian belakang, termasuk Tai Tu dan Tai Hian Siansu, agar dikerahkan ke sini. Kita Mim buat pertahanan yang terakhir. Selebihnya, lain-lain paderi yang masih berada dalam gereja agar diperintahkan bersiap-siap Mim loloskan diri. Begitu mendengar bunyi penandaan yang kita lepas, mereka harus cepat-cepat meloloskan diri dari gunung kosan sini. Dengan begitu, andaikan musuh mau menghancurkan gereja Siaulim si, tetapi anak murid masih tersebar luas di dalam masyarakat. Sehingga harapan untuk Mim bangun Siaulim si masih tetap ada. Rencana Si Ulaem itu didasarkan apa yang disaksikan tadi. Bagaimana ngeri tidak mayat berpuluh-puluh paderi Siaulim? Si bergelimpangan menjadi korban keganasan orang Benggak. Oni tohut seru Tai Ih dengan perlahan, Loni perintahkan mereka. Maaf, Losiansu, obat apakah dalam botol yang Losiansu pegang itu tanya Si Ulaem? Pil pusaka Siok Beng Kim Tan dari Siaulim si jawab Tai Ih. Siok Beng Kim Tan artinya pil mujijat untuk mencabut nyawa. Apa khasiat pil itu? Menyembuhkan segala maca em luka luar dan dala em, menguatkan jiwa dan menyehatkan tubuh. Tentu sangat berharga sekali ramuan bahannya sukar dicari. Adakah Mim punya khasiat untuk membangkitkan semangat juga tanya Si Ulaem? Tai Ih Siaw Su mengiakan. Tiba-tiba Si Ulaem ulurkan tangannya, apakah Losiansu tak keberatan jika Mim beri pil itu padaku? Si Cu adalah penolong Siaulim Esi. Masakan budi si Cu hanya cukup dibalas dengan sebutir pil saja segera ketua Siaulim Si itu mengangsurkan botol pil kepada Si Ulaem. Si Ulaem pun tak mau sungkan lagi. Begitu menuang pil, sekaligus ia menelannya empat butir. Kemudian Mim masukkan botol pil ke bajunya. Harap Losiansu segera mengerahkan orang. Saat ini sudah hampir pukul tiga, mungkin wanita baju kuning itu segera akan bergerak katanya. Tai Ih Siansu tampaknya merenung. Tiba-tiba ia bertanya. Bergerak bagaimana? Mungkin mereka akan menggunakan semaca M senjata rahasia yang sekaligus dapat melukai berpuluh-puluh orang. Hai, jika si Cu tak mengingatkan, Lonnie pasti lupa. Gereja kami menyimpan sebuah alat yang bentuknya seperti kuali raksasa. Alat itu khusus untuk menggagalkan serangan senjata gelap. Bagus, apakah terdapat anak murid yang bisa menggunakan alat itu seru Si Ulaem? Murid angkatan kedua dari Siaulim Si pada umumnya dapat menggunakan alat itu. Hanya memang jarang kita menggunakannya. Bagus, Losiansu, Si Ulaem Girang, alat-alat itu dapat mengatasi serangan senjata gelap musuh. Dengan mengandalkan kesaktian ilmu pedang Tatmo Saem Kyaem, kemungkinan wampu tentu dapat melawan ketua benggak itu. Tatmo Kyaem Tai Ih berseru heran. Ah, saat ini tiada waktu untuk menceritakan. Harap Losiansu segera mengerahkan orang. Tai Ihsyansu menurut setelah memesan supaya anak muda itu beristirahat Mi mulangkan tenaga, ia segera Mi langkah pergi. Pada lain saat delapan padri jubah kebuah berlarian datang dan berjajar-jajar di muka Si Ulaem. Ternyata mereka hendak melindungi Si Ulaem dari setiap kemungkinan diganggu musuh. Setelah Mi memperhitungkan bahwa paling tidak Laem Khoai dan Pak Khoai tentu akan menghabiskan waktu beratus-ratus jurus untuk menempur ketua benggak, Si Ulaem Mi mutuskan untuk bersemedi dulu Mi mulihkan tenaga. Tapi karena pikirannya tertuju pada pertempuran antara Laem Khoai-Pak Khoai lawan ketua bengguk, dia tak dapat Mi musatkan pikirannya. Setelah menjalankan peredaran jalan darah beberapa saat, ia segera loncat bangun. Ketika melihat Pak Khoai ternyata sudah I menceburkan diri dalam gelanggang pertempuran, Si Ulaem tercekat dalam hati. Pikirnya, apakah Laem Khoai dalam keadaan terdesak sehingga Pak Khoai perlu Mi bantunya? Sudah berapa jurus mereka bertempur tanyanya kepada rombongan padri? Paling tidak sudah lebih dari seratus jurus, sahut mereka. Si Ulaem Mi minta kedelapan padri itu kembali ke posnya masing-masing. Lalu ia maju menghampiri ke gelanggang pertempuran. Saat itu kedua tokoh aneh sudah mencapai babak genting dalam pertempurannya Mi lawan wanita baju kuning. Mereka bertiga bergerak-gerak cepat sekali laksana bayangan. Tapi anehnya sedikit pun tidak kedengaran suaranya. Ternyata pertempuran itu merupakan pertempuran gerak cepat. Masing-masing berusaha untuk mendahului menindas lawan. Masing-masing telah kerahkan tenaga sakti dalam ujung jari dan ujung senjata. Begitu mendapat lubang kesempatan, baru akan dilancarkan sepenuhnya. Itulah sebabnya maka walaupun bergerak cepat tapi tak terdengar suara apa-apa. Sekonyong-konyong terdengar suitan nyaring dan Pak Khoai pun loncat keluar dari gelanggang lalu lepaskan dua buah pukulan kepada wanita baju kuning. Rupanya tokoh aneh itu tak sabar lagi bertempur tele-tele. Segera ia lepaskan pukulan hian pengciang atau pukulan es sakti. Deru angin pukulan yang menyerupai badai di pegunungan salju itu mengandung hawa yang dingin menggigit tulang, seluas dua meter di sekitar tempat itu, terasa dingin menguak. Di dalam menghadapi kedua tokoh aneh itu sesungguhnya si wanita baju kuning sudah kepayahan. Sepuluh tahun dikurung dalam penjara di bawah tanah, sepanjang hari kerja kedua manusia aneh itu hanya bersemedi meyakinkan ilmu luwakang. Dengan demikian luwakang mereka bertambah hebat. Sekalipun dalam jurus permainan silat, mereka kalah hebat dengan ketua benggak tetapi dalam hal tenaga adalah M, mereka lebih kuat. Pak Khoai dengan cepat dapat mengetahui kelemahan lawan. Maka segera ia loncat keluar dari gelanggang dan lepaskan pukulan dingin. Ketua benggak Mi lengking nyaring. Cepat-cepat ia menutup dengan dua buah jari untuk mimaksa La M. Khoai menarik serangannya. Lalu menggunakan kesempatan itu untuk menyongsong pukulan Pak Khoai dengan mendorongkan kedua tangannya. Sekalipun La M. Khoai mahir dalam mimakinkan berbagai senjata, Tetapi dalam ilmu pedangnya agak lemah. Sekalipun mencekal pedang pusaka tetapi ia merasa masih kurang leluasa bergerak. Pada saat wanita baju kuning loncat mundur untuk menyambut pukulan Pak Khoai tadi, La M. Khoai pun segera berpaling ke arah Siu La M. Nih, terimalah pedangmu kembali sekali lontar, pedang Pekau Khoai melayang di hadapan Siu La M. Pedang itu menyusup ke dalam tanah keras hingga tinggal kelihatan tangkainya. Dahulu ketika berhadapan dengan Lohian, hanya dalam seratus jurus saja lem Khoai dan Pak Khoai sudah terluka. Kala itu wanita baju kuning yang kini menjadi ketua Benggak baru berumur 11-12 tahun, seorang anak perempuan. Yang rambutnya dikuncir dua dan lincah. Melihat kedua orang itu terluka, bocah perempuan itu bersorak-sorak kegirangan menertawakan La M. Khoai dan Pak Khoai. Karena takut kepada Lohian, maka La M. Khoai dan Pak Khoai diamkan saja tingkah laku bocah perempuan itu. Tetapi La M. Khoai dan Pak Khoai itu seorang pendendam. Tingkah laku bocah perempuan itu tak pernah dilupakan dan tak pernah pula dimaafkan. Dia M. Keduanya mencatat dalam hati tentang wajah dan ciri-ciri bocah perempuan itu. Maka walaupun bocah itu sudah menjadi seorang wanita setengah tua, tetap kedua tokoh itu dapat mengenali rasa benci dan gestar mencengka M. Hati kedua tokoh aneh itu. Gentar karena khawatir jangan-jangan perempuan itu dapat mewarisi kepandai An Lohian. Benci, karena dahulu mereka diejek. Itulah sebabnya maka baik La M. Khoai maupun Pak Khoai tak mau buru-buru turun tangan. Adalah karena Siulam telah memakar hati mereka, maka terpaksa mereka marah dan menghadapi wanita itu. Kemudian setelah bertempur belasan jurus, barulah rasa takut mereka mulai menurun. Ternyata mereka mendapatkan bahwa perempuan itu walaupun memiliki jurus permainan yang serupa dengan kepandai An Lohian, tetapi tenaga dalamnya tidak begitu hebat. Dan setelah Pak Khoai Uilian ikut turun ke gelanggang, situasi makin berubah. Hanya berkat ilmu silatnya yang aneh dan luar biasa, maka wanita itu dapat memakai SA kedua lawannya tak berani memandang rendah. Tetapi Pak Khoai yang tajam matanya dan luas pengalamannya, dengan cepat mengetahui kelemahan lawannya itu. Segera ia loncat keluar untuk adu pukulan dan iwakang. Tetapi ketika saling berbentur, Pak Khoai dapatkan angin pukulan yang mengandung iwakang dingin itu seperti mim bentur keping baja dan meniup balik. Hai, ilmu apakah yang dimiliki wanita itu diaem-diam Pak Khoai terkejut dalam hati. Buru-buru ia kerahkan semangat untuk menghadapi tenaga yang mim balik itu. Setelah melemparkan pengkauk Yaem kepada Siu Laem, Laem Khoai segera berputar tubuh dan lontarkan pukulan. Pukulan Cek Yan Chiang yang bersifat panas, telah menggempur dan mendorong pukulan dingin Hian Peng Chiang yang sedang tertahan oleh iwakang tutupkan jari ketua Benggak. Dan kegempurlah rintangan keping baja dari iwakang ketua Benggak. Wanita itu tergetar tubuhnya, mundur dua langkah ke belakang seraya menyambut pukulan Laem Khoai. Nona baju merah yang sejak tadi berdiri di pinggir, rupanya mengetahui juga tentang bahaya yang mengancam suhunya. Buru-buru ia memutar pedang mengajak Siowye Aucu dan rombongannya maju. Tetapi wanita baju kuning itu segera menyusupkan dingusan dingin ke telinga Nona itu. Nona baju merah itu tertegun mendengar bentakan suhunya. Serentak ia berhenti. Pak Khoai ini bentak keras dan lepaskan pukulan lagi. Pukulan kedua itu lebih kuat dari pukulan yang pertama tadi. Anginnya meneru. Menghadapi adu kekuatan lewekang itu, sesungguhnya dalam hati si wanita baju kuning sudah mengeluh. Ia pun menyadari sukar untuk menghadapi kedua tokoh aneh itu. Namun ia tetap berusaha bersikap setenang mungkin. Dan yang lebih hebat lagi, sesaat Pak Khoai lepaskan pukulan hian pengciang, La M. Khoai pun menyerempaki dengan pukulan panas cek yang ciangnya. Memang sejak dijebloskan dalam penjara di bawah tanah, dalam penderitaan senasib dan saling terikat batinnya, Pak Khoai lepaskan pukulan yang kedua itu, merupakan suatu isyarat bagi La M. Khoai supaya bertindak. Dengan metu berapi api mi mancarkan kebuasan La M. Khoai pun segera menghantar M. Tiba-tiba ketua benggak itu miringkan tubuhnya, sekali lengan kanannya bergerak, ia tebarkan selembar tenda putih maca M. Bayangan. Ternyata benda itu merupakan sehelai kain sutra putih. Dan ketika kedua pukulan panas dingin itu terbentur dengan sutra putih, tiba-tiba sutra putih itu mi lambung ke udara. Wut! Wut! Angin kedua pukulan itu menyambar di bawah sutra putih. Kiranya setelah menyadari bahwa tak mungkin menghadapi kedua pukulan sakti, segera wanita itu mengeluarkan sutra putih. Begitu ditebarkan, ia diambia M. Mim perhitungkan jarak kedua lawan lalu salurkan iwakangnya menyelubungi sutra itu. Sutra itu tipis sekali tetapi licin dan ulet. Dan memangnya bukan bahan sutra biasa tapi dari ulat sutra yang jarang terdapat di dunia. Dengan tepat sekali ketua benggak itu menunggu sampai angin pukulan melanda, baru ia melambung ke udara. Dan tak kala kedua tokoh itu terkejut karena pukulannya menghambur ke tanah, ketua benggak sudah meluncur turun dan terus menyerang Laemko Ai. Sambil menempar dengan tangan kiri, ia menabas Laemko Ai dengan sebatang belati emas. Telinga Laemko Ai luar biasa tajamnya, begitu mendengar suara baju berkibar, segera ia menduga tentu musuh. Menyerangnya. Buru-buru ia menghindar dua langkah ke samping. Tetapi wanita baju kuning itu tak mau memberi kesempatan lagi. Sekali gerakan tangan, belati emas itu tiba-tiba melayang ke arah Laemko Ai. Pimpukan itu luar biasa cepatnya. Betapapun saktinya Laemko Ai tetapi karena tak menduga sama sekali, ia tak dapat menghindar atau menangkis lagi. Wut, tiba-tiba Pakko Ai menghantar M sehingga belati emas itu menyisih ke samping. Luput menimpuk, wanita baju kuning itu segera maju menempar dada Laemko Ai. Serangan itu istimewa sekali. Yang diarah pada jalan darah yang berbahaya. Laemko Ai benar-benar tidak diberi kesempatan untuk balas menyerang. Pakko Ai agak gelisah. Ia dapat membantu Laemko Ai mengirim pukulan kepada wanita itu. Tapi karena wanita itu menggunakan siasat cerdik untuk merapat pada Laemko Ai, terpaksa Pakko Ai tak berani gegabah menghantar M. 30 juru selamanya Laemko Ai dikurung dalam serangan dras oleh ketua Benggaka. Dasyat dan cepatnya serangan suanita, benar-benar mim buat Laemko Ai kebuahkan mim belah diri. Sama sekali ia tak mampu balas menyerang. Dalam pada Laemko Ai mengikuti ketempuran itu dengan penuh perhatian, ia sudah siapkan pengerahan Iwekang untuk setiap detik digunakan menghantar M. Ketua Benggak. Tapi wanita itu tidak mau melepaskan siasat untuk menyerang secara merapat pada Laemko Ai. Si Laem pun mengetahui juga akan siasat ketua Benggak itu. Secepat kilat ia mimper oleh akal. Awasui lociampua, wanita itu tentu sedang merencanakan teipu musliat, serunya kepada Pakko Ai. Jangan khawatir, Pakko Ai tertawa dingin, Sintua meskipun kehilangan kesempatan, tapi tak mungkin kalah. Pertempuran malam ini mereka pasti takkan makan enak. Tiba-tiba wanita itu melengking. Ia menutup dada Laemko Ai dengan dua buah jari. Sebenarnya karena tak mampu melepaskan diri dari libatan serangan si wanita baju kuning, Laemko Ai marah sekali. Melihat totokan jari si wanita walaupun ganas tapi lamban, timbulah rencananya supaya ia dapat menguasai kembali kedudukannya. Setelah menghimpun tenaga murni, tiba-tiba ia menyurut mundur dua langkah. Tapi pada saat ia hendak lancarkan serangan balasan, tiba-tiba dari tangan ketua Benggak yang menutup tadi, meluncur sebatang belati kecil bersinar hijau. Serangan itu benar-benar tak terduga sama sekali. Betapapun kesaktian Laemko Ai, tapi karena diserang dari jarak yang dekat, ia tak berdaya menghindar lagi. Dalam gugupnya ia miringkan tubuhnya ke samping. Dadanya terhindar tetapi bahu kirinya, terasa sakit sekali. Belati kecil menyusup Saempei ke tulang bahu. Pakko Ai mendengus. Cepat melesat maju menghantar emsraya memaki, hidung kerbau lohian itu memang pandai sekali. Mim buat senjata gelap untuk mencelakai orang. Kau, budak perempuan, kepandayan yang sejati tak mampu mewarisi sepenuhnya, sebaliknya Mim pelajari warisannya yang jahat. Ketua Benggak itu menghindar ke samping lalu balas menutup. Tutukan itu disebut tutukan sakti Tian Kong Chi. Merupakan ilmu istimewa yang diwariskan lohian. Seluruh iwakang dipusatkan ke ujung jari, hebatnya bukan kepalang. Walaupun orang Mim miliki kepandayan ginkang yang tinggi untuk Mim lindungi diri, tapi tetap sukar menahan tutukan itu. Dahulu ketika berhadapan dengan lohian, Pakko Ai pun menderita kerugian dari tutukan itu. Rasa ngeri masih Mim bekas dalam hati. Maka begitu mendengar angin tajam mendesis-desis, cepat-cepat ia loncat menghindar. Tetapi wanita ketua Benggak itu tak mau memberi kesempatan lagi. Kalau tadi kepada Lemko Ai, sekarang kepada Pakko Ai pun dilepaskannya sepasang belati hijau. Budak Hina, engkau memang pandai menyerang secara pengecut Pakko Ai membentak keras seraya menghantam belati itu. Pada saat tangan Pakko Ai sedang menghantam serangan belati, tiba-tiba wanita itu lontarkan sebuah jaring sutera untuk menjaring Pakko Ai. Awas, Uilociampu teriak siula em. Pakko Ai terkejut. Tampaknya jaring sutera yang ditebarkan ke arahnya itu mencangkup beberapa tombak luasnya. Walaupun Mim punya ilmu ginkeng yang bagaimana saktinya, tak mungkin dapat lolos. Akhirnya Pakko Ai nekat. Dengan menggembur keras, ia menghantam wanita itu dengan seluruh tenaganya. Jarak mereka hanya terpisah 2-3 meter. Jika menghindar dari pukulan maut Pakko Ai, wanita itu harus dilepaskan jaringnya. Kalau ia tetap hendak menguasai jaringnya, ia harus berani menangkis pukulan. Belum ia mengambil putusan, tiba-tiba pukulan Pakko Ai sudah Milanda datang, cepat-cepat ia menyedot nafas dalam hati dan tiba-tiba tubuhnya melayang seperti layang-layang tertiup angin. Siula em dan tai siansu, terkejut. Ternyata pukulan maut Pakko Ai tak mampu melukai si wanita. Dan jaring sutera itu pun sudah melayang turun ke atas kepala Pakko Ai. Rupanya Pakko Ai pun menyadari ancaman itu. Cepat ia berguling ke tanah menuju ke samping Laemko Ai sambil lepaskan pukulan untuk menahan jatuhnya jaring. Tetapi jaring yang sehalus jaring-jaring laba-laba itu, entah terbuat daripada bahan apa. Metu jaring berlubang besar sehingga angin pukulan selalu mirmbes keluar metu jaring. Dengan demikian, pukulan Pakko Ai itu pun tak kuasa menahami luncurnya jaring ke bawah. Melihat itu timbulah pikiran Siula em. Dengan menghunus perkau kia em, ia lari menyerbu ketua Benggat. Ia teringat bahwa pedang pusaka itu dapat menabas segala macam loga em. Kemungkinan tentu dapat menghancurkan jaring sutera. Setelah melihat jaring dapat menyelubungi kedua Lemko Ai dan Pakko Ai, ketua Benggat segera lepaskan cekalannya dan menggunakan gerak putpoh tenggong melayang ke udara lalu meluncur ke arah rombongan padri. Siula em menubruk angin kosong. Ia berpaling ke belakang dan tercengang. Kiranya Lemko Ai dan Pakko Ai sudah terjaring. Dalam keadaan bahaya itu, makin tampak ikatan batin kedua tokoh aneh itu. Dengan cepat Pakko Ai menyanggakan kedua tangannya menahan jaring seraya berseru, lekas cabut senjata yang menyusup pada bahumu itu. Kerahkan Iwakang mengobatinya dan marilah kita segera menghancurkan jaring ini. Tanda petik. Tai Isiansu pun segera bertindak. Setelah Mi minta supaya Siula yang mengurus kedua Lemko Ai dan Pakko Ai, ia segera menyerang ketua Benggat dengan tongkatnya. Serempak dengan gerakan ketua Siou Lim si itu, di tengah-tengah rombongan padri Siou IMSI telah terjadi keributan. Padri-padri itu berdesak-desak menyingkir dan di bagian tengah terbuka sebuah tempat kosong seluas satu tumba. Tiba-tiba wanita baju kuning menggeliat ke udara. Bagai seekor burung belibis, ia meluncur pula ke tanah dan luputlah serangan Tai Isiansu tadi. Tetapi saat itu barisan Lohantin pun segera bergerak. Berhenti bentak wanita baju kuning itu dengan bengis. Tai Isiansu segera memberi isyarat supaya Lohantin berhenti dulu. Kemudian ia bertanya, jika ketua Benggat hendak bicara, silahkan. Loni bersedia mendengar, seru ketua Siou Lim si. Wanita baju kuning itu tertawa dingin, rupanya kalian hanya mengandalkan tenagala M. Koai dan Pak Koai. Sesungguhnya kedua orang itu memang merupakan tandingan berat. Sungguh di luar dugaan bahwa kalian dapat mengundang bantuannya. Tetapi lihatlah. Mereka telah dapat ku jaring dan jelas tak mampu mim bantumu lagi. Tiba-tiba wanita itu berganti nada nyaring, masih ada sebuah kesempatan dan kesempatan ini merupakan yang terakhir kali. Menyerah dan dengar perintahku, masih ada harapan tertolong. Tetapi kalau keras kepala, jangan salahkan aku berlaku ganas. Ku bumi hapuskan gereja ini dan ku bunuh semua paderi-paderinya. Dari wajah Tai Isiansu yang penuh belas asih, mi mancar cahaya kerawanan. Sahutnya dengan tandas, Loni bersama ratusan anak murid, telah bertekad untuk pecah sebagai ratna. Jika Benggak hendak mim bakar gereja ini, sebelumnya Benggak harus melalui tumpukan mayat kami. Wanita itu tertawa hambar, baiklah, hendak ku coba dulu barisan lohantin yang kamu banggakan itu. Sampai di manakah kehebatannya? Wanita itu menutup kata-katanya dengan taburkan tangannya ke atas. Sebuah benda hitam mendesing dan melamban sampai tujuh-delapan tumbak tingginya. Dor. Benda itu meletus dan pecah berhamburan jadi letikan bunga api. Si hidung kerbau lohian itu memang paling gemar bermain ilmu setan, kalian harus hati-hati serupa koai dari dalam jaring. Saat itu siulem menghunus perkauk yaem dan berada di hadapan kedua tokohaneh. Ternyata jaring itu luar biasa sekali. Seolah-olah mim punya alat rahasianya yang dapat menyurutkan jaring itu menjadi sempit. Dan saat itu jaring telah menjerat kencang-kencang keduala em koai dan pak koai. Waktu ditaburkan ke udara tadi, jaring itu berkembang mim besar sehingga tali-talinya menjadi halus sekali macam em rambut. Tetapi pada saat jaring itu mengecil mencengka em tabuh kedua tokoh tersebut, tali-talinya mengumpul dan menjadi besar. Siulem sudah menduga jaring itu tentu mempunyai rahasia tetapi untuk beberapa saat ia belum dapat menemukan kuncinya. Dan sekalipun ia mencekal pedang pusaka namun karena tali jaring itu melekat pada tubuh kedua laem koai pak koai, ia tak berdaya untuk mimah pasnya. Belati perempuan siluman itu dilumuri racun. Saat ini racun telah bekerja menyerang tubuhku. Jika ku cabut belati itu, dikhawatirkan racun akan bekerja lebih cepat, kata laem koai. Dalam pada itu pak koai masih tetap berjuang menyanggajalah agar laem koai tetap dapat duduk dengan leluasa. Sedang siulem masih termenung mimikirkan alat rahasia daripada jaring yang dapat mengembang besar dan menyurut kecil itu. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh ledakan kembang api yang dilontarkan kace udara oleh wanita itu. Sekerentak sadarlah ia. Biarlah jaring ini dapat mengembang surut tetapi yang penting harus ku coba memutuskan dengan pekau kia em. Apabila berhasil, mudahlah untuk menolong kedua lociampu itu pikirnya. Tetapi alangkah kejutnya ketika menebas dengan pekau kia em, jaring itu makin menyurut dengan cepat sekali. Siulem kerahkan tenaga, sekali mencungkil, pulaslah sehelai tali jaring. Tetapi serempak dengan itu, pak koai pun mendengus. Ternyata jaring itu makin menyurut kencang. Terpaksa siulem tak beranimi motong lagi. Otaknya yang cerdik segera bekerja. Untuk memotong jaring harus menggunakan tenaga besar. Pertama, begitu tersentuh benda, metu jaring itu akan menyurut makin cepat. Apabila sebuah meta putus, maka semua metu jaring akan bergerak menyurut dengan serempak. Padahal jaring itu mempunyai ribuan metu jaring. Selain mimerlukan waktu lama, pun penyurutan metu jaring yang lain tentu lebih menghebat lagi sehingga dikhawatirkanlah em koai dan pak koai tak dapat bertahan diri. Kedua kali, karena tali-tali jaring itu halus sekali, apabila menyurut dan mencengka em orang, tentu akan setajam pisau. Sekalipun orang me miliki iwakang tinggi, mungkin juga tak dapat bertahan lama. Jika Syulah M. agak gelisah. Sebaliknya wanita baju kuning itu enak-enak saja. Sedikitpun ia tak mau berpaling kepala ke arah kedua korbannya. Rupanya ia sudah mempunyai keyakinan bahwa Syulah M. dengan pedang pusakannya tak mungkin dapat menghancurkan jaring itu. Saat itu barisan lohantin benar-benar mulai bergerak. Tongkat goloku atau berhamburan milanda ketua bengdak. Anggota barisan itu merupakan murid pilihan dari gereja Siaulim Esi. Selain kelambarkan tenaga iwakang tinggi, pun jurus-jurus permainannya amat dasyat. Barisan lohantin yang terdiri dari 108 orang, dipimpin oleh Tai Lip dan Tai Tsu Siansu. Sementara Tai Siansu dengan menceka L. tongkat siang-siang, menjaga gerak-gerik rombongan Siaulie Aucu dan kelima barisan bengdak. Dan seperti yang telah diduganya, kembang api yang dilontarkan ketua bengdak itu tentu M. punyai tujuan tertentu. Ternyata kelima rombongan murid bengdak yang berpakaian lima maca M seragam itu, M. mecah diri lalu tangan mereka sama M. megang seputik api berwarna kebiru-biruan. Kemudian wanita baju kuning itu M. lambaikan kebut hutim lalu M. mimpin rombongan Siaulie Aucu M. langkah maju. Barisan lohantin yang angker telah ditabur dengan api biru. Ruang gereja yang suci berubah menjadi seperti daerah tempat iblis-iblis berkeliaran. Siaulie Aucu M. segera mengambil botol pil. Dia mengambil tiga butir pil lalu ditelannya. Dengan mengembor keras, ia loncat menerjang si wanita baju kuning. Anak muda itu benar-benar mengamuk seperti banteng terluka. Pedang diganti dengan sebuah pukulan sakti huthuat bupian ke dada Siaulie Aucu. Huthuat bupian adalah ilmu pukulan sakti ajaran dari mendiang tan lociampu atau kakek dari hiansong. Betapapun saktinya Siaulie Aucu, namun dia terpental mundur sampai tiga langkah juga. Setelah berhasil melukai Siaulie Aucu, si ulayan menyerang buing es inkun pek cogi dengan pedang. Melihat itu Siaulie Aucu segera gunakan gerak Citseng Tun Heng menghantam lengan Siaulie Aucu dari samping. Siaulie Aucu mendapkan lengannya. Pekau Kya Aucu tiba-tiba diganti dengan jurus Jiaw Toh Chowwa dan tetap diserangkan pada pek cogi. Sedang dengan tangan kiri ia menyambut pukulan Siaulie Aucu. Boom, terdengar dua buah tinju saling berhantam keras. Tubuh Siaulie Aucu terhuyung sehingga tusukan pedangnya kepada pek cogi itu pun mencong ke samping. Tetapi, walaupun terlepas dari bahaya maut, lengan kanan jago Tibet itu tetap tergurat ujung pedang. Darah bercucuran ras. Tetapi Siaulie Aucu pun menderita lamuntah darah. Tetapi pada lain saat Subboh Tun pun menyusul mendesak lalu mundur. Pukulan yang hampir menyentuh dada Siaulie Aucu pun ditariknya kembali. Kiranya pada waktu Siaulie Aucu muntah darah, ia semburkan darah ke muka Subboh Tun sehingga sepasang metel, tokoh sisu itu menjadi gelap. Terpaksa ia mundur. Jika tidak menyemburkan darah, mungkin Siaulie Aucu terluka parah. Anehnya setelah menyemburkan darah, semangat Siaulie Aucu malah tambah segar. Cepat-cepat ia mundur ke belakang dan menelan dua butir pil lagi. Saat itu barulah Tai Isian Su mengetahui kenapa Siaulie Aucu minta botol pil tadi, ia terharu atas kenekan dan Siaulie Aucu. Pikirnya, setelah menerama pukulan dari wanita siluman tadi, Pui Siaulie Aucu tentu merasa sudah tak sanggup melawan lagi. Maka dia memberanikan diri miminta botol pil. Dengan mengandalkan khasiat pil itu, dia tetap akan melawan musuh. Dalam pada itu Sem Kya Emel Pityo Hangkuat dan Kyo Seng Hui Hoan bergerak menyerang Siaulie Aucu. Sedangkan wanita baju kuning menyelinap dari samping Siaulie Aucu, terus menghampiri Laem Khoai dan Pak Khoai. Tai Isian Su mengucapkan Om Itohut lalu loncat ke muka Siaulie Aucu. Dengan jurus latsoh goga atau menyapu lima gunung, ia serang Sem Kya Emel Tepityo Hangkuat dan Kyo Seng Hui Hoan Kau Chin Hong. Desakan Siaulie Aucu itu 5 KSA kedua tokoh tersebut menyingkir mundur. Lo Sian Su harus lekas melindungi Lem dan Pak kedua Lo Chiampu itu, disini Wampu masih dapat bertahan bisik Siaulie Aucu. Di situ, Siaulie Aucu sudah mimentaknya, silahkan lekas pergi. Habis berkata, kembali Siaulie Aucu muntah darah. Namun pemuda yang dekat itu menyerang lagi dengan jurus Edgat Motian. Pedang Pekau Kiam berubah menjadi lautan sinar putih yang melanda ke arah rombongan tokoh-tokoh yang telah menggabung pada Bengdak. Dalam rombongan mereka, Siaulie Aucu yang dianggap sebagai dewa pedang, telah menderita pukulan di dada dan terluka dalam. Dia sedang bersemedimi mulangkan napas. Sedang jago Tibet Pek Cogi, tangan kanannya terkena tusukan pedang sehingga tak mampu melepaskan pukulan Bu Ing Sien Kun lagi. Maka walaupun rombongan mereka berjumlah banyak tapi mereka jari juga diamuk oleh pedang Siaulie Aucu dan terpaksa mundur. Ilmu pedang hebat baru akan memancarkan keperbawaannya apabila dimainkan dengan tenaga iwekang yang tinggi. Tapi saat itu Siaulie Aucu sudah menderita luka dalam yang parah. Dalam usahanya mengundurkan rombongan tokoh-tokoh itu, ia telah menghabiskan seluruh tenaganya. Setelah mereka muudur, ia tak mau mindesak melainkan tegak berdiri melintangkan pedangnya. Sesaat ia merasa darahnya kegolak-golak. Punggungnya seperti memanggul beban yang berat sekali sehingga matanya berkunang-kunang dan tubuh terhuyung-huyung ingin jatuh. Tapi pikirannya tetap sadar. Jika ia sampai rubuh, rombongan tokoh-tokoh itu tentu akan maju menyerbunya lagi. Maka ditahanlah sekuat-kuat tenaganya untuk berdiri tegak seraya deliki matuk kepada mereka. Sepintas dipandang memang sangat gelarang sekali sikapnya. Tapi sesungguhnya ia sudah kehabisan tenaga. Sebenarnya dalam pandangannya, saat itu rombongan tokoh-tokoh hanya tampak seperti segunduk bayangan hitam saja. Apabila salah seorang dekat maju, tentu ia tak mampu melawannya lagi. Dalam pada itu Tai Isian Su pun ternyata sudah bertempur hebat dengan ketua Beng Gaka. Untunglah Siu Lam tertolong oleh pil Syok Bang Kim Tan. Setelah berdiri tegak berdiam diri beberapa saat, tenaganya mulai pulih, pandangan matanya pun berangsur-angsur terang. Ia menghela nafas panjang sambil lintangkan pedang di dada ia merogoh keluar pil dan menuang dua butir pil lalu ditelannya. Syok Bang Yaem Tan buatan Siu Lim Si Mimai Nge hebat sekali khasyiatnya. Merupakan obat penyembuh luka dalam yang mustajab. Untuk menahan lukanya, terpaksa Siu Lam minum sampai setengah botol. Padahal pil itu sukar sekali mencari bahan ramuannya. Dalam pada itu setelah menghapus noda darah pada wajahnya, Suboh Tun Mi mandang sekeliling. Tampak ketua Beng Gak Si Wanita Baju Kuning sedang bergerak malang mi lintang dalam barisan itu. Muridnya Si Nona Baju Merah sedang bertempur melawan Tai Isian Su. Sedang Si Nona Baju Kuning ikmi mimpin kelima barisan Beng Gak, masih tegak menanggapi api berwarna biru. Entah apa yang tengah mereka lakukan. Menganggap dirinya sebagai pemimpin rombongan tokoh-tokoh persilatan yang tunduk pada Beng Gak, Suboh Tun segera tertawa dingin lalu melambaikan tangannya, Hayo, kita serbu. Habis berseru, ia terus mendahului mi langkah maju. Langkahnya pelahan tapi setiap tindakan kakinya tentu meninggalkan bekas injakan telapak kaki yang dala em. Kiranya dia em dia em dia telah kerahkan iwai kang. Ah, kepandainya memang hebat sekali. Dalam keadaan terluka seperti saat ini, mungkin tak dapat ketahannya diam-diam siula em mengeluh dalam hati. Dan ketika berpaling mi mandang ke belakang, dilihatnya lem koai dan pak koai makin terjerat kencang dalam jaring. Bahkan untuk bergerak saja, mereka tampak kepayahan. Tiada jalan lain bagi siula em kecuali harus minta bantuan daripada rianggota barisan lohontin. Suara langkah kaki tokoh-tokoh persilatan itu makin lama makin jelas dan makin dekat. Berhenti. Berani maju selangkah lagi, awas pedangku tak bermata hardik siula em. Rombongan tokoh-tokoh itu berhenti. Tetapi suboh tun tak menghiraukan, dia tetap maju. Siula em siap sedia. Ia kerahkan seluruh lewakangnya untuk menghadapi suboh tun. Tekadnya akan mati bersama musuh. Sekonyong-konyong terdengar ledakan keras. Diundang berhamburan bunga api. Tanpa disadari siula em suboh tun sama-sama menengadah mi mandang ke atas. Belum bunga api itu berhamburan pada em, barisan lohontin sudah kalut. Lapat-lapat terdengar beberapa kali rangan tertahan. Dan menyusul dengan itu, musik berlagu seperti iblis merintih itu, kembali terdengar mengalun lagi. Siula em terkesiap. Jelas bahwa suara erang tertahan itu mirip dengan seseorang yang tengah menderita luka dalam yang parah dan memaksa diri untuk bertahan sekuat tenaga. Suara itu bukan baru pertama itu ia dengar. Entah sudah berapa puluh suara begitu akibat dari senjata rahasia beracun yang ditaburkan ketua benggak kepada murid-murid siulim si. Seketika timbulah kemarahan siula em. Dengan kerahkan seluruh tenaganya, ia menggembor keras dan menghantam sekuat-kuatnya kepada suboh tun. Mendengar gemboran siula em, suboh tun sudah mengetahui pemuda itu akan menyerangnya. Maka tanpa berpaling kepala ia terus melesat menghindar ke samping. Ilmu gerak cit pohtun heng, memang merupakan ilmu yang istimewa dalam dunia persilatan. Keindahannya sukar dilukiskan. Betapa cepat dan dasyat serangan siulim itu, namun suboh tun tetap dapat menghindarinya. Serangannya luput, siulim pun menghimpun tenaga murni lagi. Dan tegaklah ia diham menyalurkan napasnya. Tiba-tiba terdengar lengking suara tertawa nyaring, ho, pada ritua, hebat juga kepandayanmu. Sejak sekarang keadaannya sudah berubah. Coba lihatlah barisan lohentini yang engkau bangga-banggakan itu. Ketika siula em mengeliarkan pandangannya, pertama-tama ia melihat gadis baju merah sudah terlibat dalam taburan sinar tongkat tai isiansu. Nona itu hanya dapat membelah diri tak mampu balas menyerang. Tetapi barisan lohentini mulai mengunjukkan tanda kekacauan. Wanita baju kuning menerjang kian kemari dalam barisan itu seperti seekor harimau berpesta pora di tengah kawanan tumba. Puluhan sosok tubuh rubuh menganak bukit di tanah. Kemana wanita baju kuning itu menerjang, di situ tentu timbul tumpukan mayat. Barisan lohentini yang sejak beratus tahun menjadi kebanggaan siaulim si dan disohorkan sebagai barisan yang belum pernah diterobos orang, ternyata saat itu mengalami kenaasannya. Jika barisan itu bobol, pertahanan siaulim si yang terakhir untuk menghadapi benggak, akan hancur berantakan juga. Karena boleh dikata seluruh anak murid siaulim si yang dianggap memiliki kepandayan yang berarti, telah dikerahkan untuk mendukung barisan itu. Tiba-tiba terdengar genta bertalu tiga kali. Kumandang suara genta itu mengganas berkepanjangan. Si hulaem tersirap dan menghela nafas perlahan. Pikirnya, tiga kali bunyi genta itu, mungkin merupakan pertanda agar sisa-sisa paderi siaulim si meloloskan diri dari gereja ini. Ah, kemasyuran nama yang dipupuk sejak ratusan tahun, dalam sekejap metu saja akan hancur berantakan. Tiba-tiba barisan lohantin yang hampir dijebolkan ketua benggak itu, selekas mendengar bunyi genta itu, segera bergerak dengan cepat lagi. Mayat-mayat anggota barisan yang terdampar di lantai, dilemparkan keluar barisan. Memang pedih hati paderi-paderi siaulim si itu ketika harus kuatkan imannya untuk melemparkan mayat dengan tongkat maupun pedang. Mayat-mayat itu adalah paderi-paderi seperguruan yang biasanya hidup rukun dengan mereka. Tetapi apa boleh buat? Dalam menghadapi ancaman kemusnahan seperti saat itu, mereka memaksa diri untuk menghapus segala rasa kepedihan hati. Setelah itu barisan pun menjadi lancar. Dan paderi-paderi itu rupanya sudah merelakan jiwa raganya. Mereka bertempur dengan kalap sekali. Asal dapat melukai lawan saja, biarlah tubuh mereka hancur, tak jadi soal. Serangan kalap itu 5 KSA wanita baju kuning, menghentikan keganasannya. Dalam pada itu siulim kembali mengeluarkan botol obat. Semua sisa pil yang berada dalam botol itu ditelannya habis. Setelah sejenak mengambil pernapasan, ia maju menyerbu lagi. Ia menyadari bahwa saat itu merupakan saat-saat yang menentukan mati hidupnya. Dengan dekat ia menelan pil itu semua. Mudah-mudahan dapat diharapkan khasiat pil itu akan menembah tenaganya dan menyembuhkan lukanya. Tetapi ia merasa tipis harapan untuk hidup lebih lama luka dalam tubuhnya memang parah. Sekalipun andai kata pil itu dapat menolong jiwanya, tetapi musuh yang dihadapinya itu tentu takkan mengampuni jiwanya. Daripada mati konyol lebih baik ia mati secara ksatria. Dengan bekal berani mati itu, siula em melancarkan serangannya dengan mantap seakali. Setiap jurus tentu dilambari dengan tenaga penuh. Sabetan pedangnya penuh dengan taburan maut. Kenekatan pemuda itu berhasil menghentikan rombongan suboh tun yang hendak mi nyerbu maju. Dalam pada itu si nona baju biru dia em dia em telah mi mimpin kelima rombongan barisan setan untuk mi madamkan obor-obor yang dinyalakan pihak siaulim esi. Dalam ruang gereja yang semula terang-benderang seperti siang hari saat itu segera menjadi gelap gulita. Setiap sudut dan lorong merupakan tempat-tempat yang berbahaya serta menyeramkan. Sekonyong-konyong terdengar wanita baju kuning itu mi lengking nyaring. Sekali menggeliat, tubuhnya melayang ke udara sambil taburkan kedua tangannya. Sepuluh paderi segera diterjangsi wanita baju kuning untuk lolos keluar. Melihat hampir separuh dari paderi paderi sakti telah binasa, gentarlah hati Taihian Siansu. Ia menghela nafas dan berbisik kepada Taihian Siansu, se-MT, harap menyusun sisa barisan Lohontin, kita siap melawan lagi. Aku mau menempur wanita ketua benggak itu. Barisan Lohontin mimpunyai ciri, baik menyerang maupun bertahan, tentu separuh barisan bergerak. Sekalipun, musuh berilmu tinggi tetapi kalau terkepung di tengah barisan juga sukar untuk mengembangkan kepandainya. Tetapi karena ternyata banyak anggota barisan yang binasa di tangan ketua benggak, Taihian tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Ia serahkan tugas pimpinan barisan kepada Taihian Siansu, lalu ia sendiri lari mengejar wanita itu. Setelah keluar dari Lohontin, wanita baju kuning itu segera berteriak mi merintahkan berhenti. Mendengar itu rombongan Subohtun dan si Nona baju merah, serem tak mundur. Saat ini merupakan kesempatan yang terakhir kali bagi kalian. Jika kalian tetap mimbang Kang, seluruh paderi Siaulim Esi akan aku basmi seru wanita itu dengan nyaring. Taihian pun menyaksikan kehancuran dalam barisan Lohontin. Diam iaem ia menghela nafas lalu berseru nyaring, silahkan gak acu perintahkan menyerang. Jika tidak mim basmi semua paderi Siaulim Esi, kiranya sukar untuk menghancurkan gereja Siaulim Esi. Tanda petik. Wanita baju kuning itu tertawa dingin. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya dan mendorong. Tampakal lemah gemulai tidak bertenaga gerakan tangannya itu tetapi pada lain saat Taihian Siansu kedengaran mendingus tertahan dan cepat-cepat mundur lima langkah. Taihih diam-diam segera mengerahkan tenaga dalam dan milangkah maju lagi dengan wajah tegang. Serunya, Lonnie hendak mengadu jiwa lebih dulu dengan gakcu. Wanita baju kuning itu tertawa dingin, sahutnya, karena engkau tetap menghendaki kematian, terpaksa akan kuancurkan. Sambil mim bolang-balingkan tongkat Sian Chiang, paderi Sakti Siaulim Esi itu berkata, Lonnie hendak mohon pelajaran kepada Gakcu, harap Gakcu menghunus senjata. Walaupun dalam keadaan Siaulim Esi sudah payah, namun sebagai pejabat ketua Siaulim Esi Taihi Siansu tetap pegang gengsi. Siaulim yang berdiri di samping, tiba-tiba menyeletuk, haraplah Siansu mundur, pertandingan pertama ini biarlah wampu yang maju. Tiba-tiba terdengar suara mendebuk dan tahu-tahu Taihian Siansu rubuh ke tanah. Sambil mimandang kesekeliling, wanita baju kuning itu tertawa, kalian sudah terkurung dalam barisan ngokui, lima setan, benggak. Asalku beri perintah, segera akan berhamburan 32 macam senjata beracun yang nganas sekali. Di dalam keadaan yang gelap gulita seperti tempat ini, sekalipun mim punya imet yang tajam sekali, tetap tak nanti mampu menghindar. Dalam waktu sepeminum teh lamanya kalian tentu sudah menjadi mayat yang tak berkepala lagi. Taihian Siansu mengeliarkan pandangan matanya keempat penjuru. Memang ia merasa rombongannya telah dikepung rapat. Kiranya barisan manusia-manusia setan dari benggak itu, setelah keadaan gelap lalu berpencaran mim bentuk lingkaran untuk mengepung paderi-paderi Siaulim Esi. Siulam pun lepaskan perhatiannya ke sekelilingnya. Diperhatikannya bahwa manusia-manusia setan dari benggak itu telah menempatkan diri dalam kedudukan yang tertentu. Jika mereka benar-benar serempak menaburkan senjata rahasia, seluruh paderi Siaulim Esi yang berada di tengah ruang situ tentu akan hancur binasa semua. Diam-diam ia menyadari bahwa ucapan wanita baju kuning itu memang bukan ancaman kosong. Satu-satunya jalan untuk menghadapi keadaan tegang ini ialah harus melibat ketua benggak serapat-rapatnya agar. Anak buah benggak tak berani sembarangan melepaskan senjata rahasia, diam-diam ia telah merancang siasat. Setelah menetapkan rencana, dengan mengembor keras, ia putar pedang menyerang wanita baju kuning itu. Tetapi sebelum ia turun tangan ia rasakan lukanya telah menderita perubahan. Untuk mempertahankan diri, ia berusaha minum pil syok bengtan sebanyak-banyaknya. Tapi ia sadar apabila kekuatan pil itu sudah lenyap, jiwanya tentu turut lenyap juga. Kesempatan terakhir masih dapat bernapas itu, hendak ia pergunakan menulis sejarah hidup yang mengesankan. Kini ia lancarkan ilmu pedang Tatmosa M.K.A.M. Ilmu pedang tersebut merupakan ciptaan dari Tatmo Chow Su, pendiri gereja Siaulim Esi. Sembilan tahun menghadap tembok, istilah bersemedi. Kedahsyatannya tiada taranya. Walaupun wanita baju kuning itu sakti sekali, tetapi dia tak berdaya mimecahkan ilmu pedang istimewa itu. Tatmosa M.K.A.M., jurus demi jurus makin dasyat. Jurus kedua lebih hebat dari pertama dan jurus ketiga lebih sakti dari kedua. Apabila ketiga jurus itu benar-benar dapat dipahami dengan mahir, tentu takkan menemui lawan yang mampu lolos dari serangannya. Sayang kepandayan Siula M. belum mencapai sedemikian tinggi. Apalagi ia sedang terluka parah. Khasiat pil syok di Bengtan sudah mulai menurun. Pada saat ia lancarkan jurus Tai Lo Itong, ia sudah tak kuat lagi. Mulut menyembur darah dan orangnya pun meluncur jatuh ke tanah. Sebenarnya ketua Benggak itu sudah tumpahkan seluruh kepandayannya menghadapi serangan Tatmosa M.K.A.M. Dengan susah payah ia dapat menghindar dari dua jurus serangan. Pada saat ia terdesak dan kebuakan bertahan diri, tiba-tiba Siula M. terbanting jatuh ke tanah sendiri. Dia M. dia M. wanita baju kuning M. ngelana pas longgar. Ia tertawa mengejek, Huh, anai-anai berani menerjang api ucapan itu mengandung keputusan untuk membunuh pemuda itu. Situasi pada saat itu benar-benar suram sekali bagi pihak Siaulim Si. Siulai merubuh terlentang di lantai. Napasnya terengah-engah. Di sekelilingnya penuh dengan mayat paderi-paderi Siaulim Si. Laem Khoai dan Pak Khoai sedang berjuang mati-matian untuk bertahan diri dalam jaring. Api warna biru yang berada di tangan barisan setan benggak, berkeliaran kian kemari. Angin malem berhembus dingin. Sosok-sosok mayat yang menganak bukit, Bau darah yang anjir, Menjadikan ruang gereja Siaulim Si yang suci, Sebuah tempat yang menyeramkan. Menghela dalaem-dalaem, Tai Ih Sian sulintangkan tongkatnya lurus ke muka dan milangkah maju, Serunya, Rencana gak cuh hendak meratakan gereja Siaulim Si yang sudah berdiri selama ratusan tahun, Agaknya tidak sukar. Rubuhnya Siaulim telah membuat pada ritwa itu tertekan batinnya. Dan kematian dari sekian banyak anak murid Siaulim Si, Meluluhkan semangatnya. Setelah berhenti sejenak, Ia melanjutkan berkata pula, Hanya sebelum Gakcu dapat meratakan gereja ini, Lebih dulu Gakcu harus membunuh Lonnie dulu. Tentu akan kubunuh seru wanita baju kuning itu seraya mengangkat tangannya pelahan-lahan. Pada saat itu terdengarlah suara seruling. Beralun-alun seperti berasal dari jauh tetapi seperti pula berasal dari dekat. Wanita baju kuning itu tiba-tiba menurunkan lagi tangannya Dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Nada seruling itu makin melengking tinggi. Di dalam iramanya yang rawan, Mengandung kegagahan yang berwibawa. Sekonyong-konyong wanita baju kuning menutup mukanya dan berteriak keras, Ayo, lekas pergilah terus berputar tubuh dan lari keluar. Perubahan yang tak terduga-duga itu membuat Tai Isiansu tercengang. Benar-benar ia tak mengerti mengapa dalam detik-detik kemenangannya, Tiba-tiba musuh malah melarikan diri. Karena ketuanya lari, Maka barisan setan Benggaka dan rombongan Xiaoye Aucu pun segera mengikuti langkahnya. Orang Benggak datang seperti laut pasang dan pergi juga seperti gelombang menyurut. Tai Isiansu menghela nafas panjang. Segera menghampiri Siula M. Hidung dan mulut pemuda itu mengucurkan darah, Napasnya terngah-ngah lemah. Ketua Siou Lim Si itu menghela nafas. Kemudian diri rabanya dada pemuda itu. Ternyata masih bernafas tetapi sudah lemah sekali. Toa Su Heng, apakah pui Si Chu itu masih ada harapan tertolong? Tiba-tiba Tai Isiansu berseru. Tai Isiansu pelahan-lahan mengangkat kepala. Dua butir air mata mengembeng turun dari pelapuk matanya, La gelengkan kepala, harapannya tipis sekali. Semoga Hutmi beri berkah agar jiwanya dapat tertolong. Tai Isiansu Heng juga terluka parah sekali, kata Tai Tu dengan rawan. Ketika berpaling, Tai Ih melihat Tai Tu tengah memanggul tubuh Tai Hian yang sudah kaku. Ketua Siou Lim Si itu menempilkan kedukaan yang dalam sekali. Sebuah laan nafas panjang meluncur pula dari mulutnya, ah, dalam pertempuran ini boleh dikata musuh telah membunuh Siou Lim Si. Tiba-tiba Tai Ih teringat sesuatu, serunya, entah dengan senjata apa maka wanita siluman itu dapat melukai anak murid kita dalam barisan lohontin. Lebih dari 60 orang yang terluka dan lohontin menjadi porak-poranda. Tapi anehnya pada saat lohontin hampir hancur, mengapa wanita itu tiba-tiba mi larikan diri? Apakah dia mi masang perangkap? Menilai keadaan yang kita hadapi saat ini, jelas bahwa kita telah mengalami kekalahan besar. Rasanya tak perlu wanita itu menggunakan siasat apa-apa lagi untuk memperoleh cemenangan yang sudah pasti itu. Itulah yang mi bingungkan, kata Tai Tu. Sejenak Tai Ih merenung lalu berkata, sebelum wanita siluman itu pergi, apakah Sute tak mendengar sesuatu bunyi yang aneh? Karena tumpahkan tenaga dan perhatiannya untuk mengadu jiwa dengan wanita baju kuning itu tadi, maka Tai Ih telah kehilangan ketajaman pendengarannya. Walaupun sesungguhnya suara seruling itu cukup nyaring tapi tak mendapat perhatiannya sehingga ia tak dapat memastikan benda apa yang berbunyi itu. Untunglah Tai Tu Siansu seperti teringat sesuatu, serunya, benar, seperti terdengar semacam suara seruling yang bernadarawan dan perkasa. Ketika mendengar suara seruling, wanita itu terus melarikan diri. Kata Tai Ih, ilmu kepandayan wanita itu memang sakti sekali. Dan pula ia membekal segala macam senjata rahasia beracun. Mengapa hanya suara seruling saja dapat membuatnya lari? Ah, tentu terdapat rahasia di balik peristiwa itu. Berhenti sejenak, ia melanjutkan kata-katanya pula, Wakililah aku memberi perintah supaya mayat-mayat itu segera disinkirkan. Anak murid yang gugur dalam pertempuran supaya dicatat namanja dan ditanam bersama tiga hari kemudian akan diadakan doa sembahyangan untuk meminta pengampunan dosa. Dan murid-murid yang terluka, supaya dibawa dan dirawat di ruang tatmuan. Ketua siyaulim si itu mingela nafas, lalu berkata pula, berhasilnya siyaulim si terhindar dari bencana kehancuran hari ini, pahala pui si cu yang paling besar. Entah lukanya dapat disembuhkan atau tidak, tapi kita wajib berusaha sekuat tenaga untuk menolong jiwanya. Tiba-tiba tai tu berbisik, laem koai dan pak koai masih terjerat dalam jaring. Bagaimana akan mengurus mereka? Pakailah pedung perkau kia em ini untuk memotong jaring dan lepaskan mereka keluar tanpa ragu-ragu tai ih mi beri perintah. Tetapi kedua orang itu agaknya mendenda em terhadap paderi siyaulim si. Kita sekarang masih belum pulih tenaga kita. Apabila kedua orang itu lepas dan menumpahkan kemarahan kepada kita, bukankah kita akan mengalami kesulitan? Maksud siyaute. Tai ih gelengkan kepala, kedua orang itu telah membantu pihak kita dan bertempur dengan ketua benggak. Sekalipun nanti mereka tetap hendak menuntut balas kepada kita, tetapi kita pun tak dapat berpeluk tangan mengawasi orang yang sedang dalam kesulitan. Lekas tolong mirka. Tidak. Tidak.